Hai semuanya, welcome back to Sky Family TV Ini masih edisi road trip Semarang Kemarin kita udah review Hotel The Wujil Dan sekarang kita mau keliling-keliling di kota Semarang Dan yang pertama ini kita ke Taman Kelosia, daerah Bandungan Let's go! Ini kita udah masuk di Taman Kelosia-nya Tadi bayar tiketnya untuk 3 orang sama 1 anak-anak Jadi umur 5 ke atas itu udah dibayar 1 dewasa Harga tiketnya yang buat dewasa itu Rp25.000 Anak-anak 3-4 tahun Rp20.000 Sekarang kita mau puter-puter Ini cakep banget ya Hai! Masuk ke dalam area Taman Bunga Di sini tuh kita gak akan kehabisan spot foto Karena tuh setiap sudutnya itu menarik banget buat dijadiin objek foto Nah salah satunya tadi tuh di lorong yang penuh dengan bunga-bunga gantung Warnanya pink sama ungu Oh ini favorit banget nih buat wisatawan untuk foto di sini Nah di sini ada area restorannya Tempat makannya Yang di indoor ya Nah ini ada tempat foto di sini Cesa fotografernya 12R Rp20.000 tuh ya Cesa fotografernya di sini ada Orang bisa perfoto di Eksagon ini ya Ada rumah-rumah gini juga ya Model depan rumah yang lucu-lucu Tempat spot foto aja sih Ini harus lepas sepatu Disini Nah ini tampak semua area yang dibawah ya Disini juga ada jasa fotografernya ya Foto keluarga di tengah-tengah kolam Untuk areanya luas banget ya disini Dan yang suka foto-foto nih cocok banget Karena setiap sudutnya tuh Instagram mobile Berwarna-warni Wah cantik deh pokoknya Ini juga ada penyewaan baju Korea Ini kita bisa keliling-keliling pake baju Koreanya Dan harga penyewaan bajunya itu Rp30.000 Jadi sesuai namanya Bunga kelosia disini menjadi primadona utama Selain itu terdapat bunga-bunga lain Seperti hebras, lavender, diantus, gerbera, kristan, dan lainnya Dan kita lihat disini tuh semuanya tertata cantik ya Karena emang bener-bener dirawat dengan baik oleh pengelola Nah ini ada kayak besi-besi gini ya Pohon-pohon yang kayak di Singapura ini ya Karen by the Bay Ceritanya Dari mana kah masuknya dia? Ini kayak pantai gitu ya Buat keluarga yang membawa anak-anak Gak usah khawatir Disini tuh lengkap Ada playgroundnya Ada taman bermainnya Banyak mainan juga Wah ini pasti anak-anak happy banget nih Selain itu juga ada restorannya Dan ada beberapa tenda-tenda yang menjual Makanan dan minuman ringan Nah ini kita masuk ke area ruang tanpa batas Letaknya sebelum pintu keluar Ini juga seru banget sih Wajib dicoba Di dalamnya tuh banyak lampu warna-warni Karena gelap ya Dan Sky sama Chelsea happy banget nih Sekarang kita mau menuju ke luar Mau keluar aja foto-foto lagi Oke lanjut Nah habis puas keliling-keliling di Taman Kelos ya Ini kita mau pergi cari makan dulu Dan setelah itu kita mau check in Oke ayam goreng butut Pak Suparo Ini dia nih guys Kita mau makan sini ya Oke so ini kita di ayam goreng Pak Suparo Ini soalnya dagingnya enak Nah ini ayamnya udah dateng Dia ada hatinya juga ya Itu ada hatinya juga Kita ambil ayamnya nih Oke Masih panas Kayaknya mantep banget ini Checkpoint berikutnya Kita di Grand Age Hotel Katanya hotelnya bisa lihat sunset ya mam Tapi hari hujan ini masalahnya Kita sudah sampai Oke guys ini kamar hotel kedua kita Hotel Grand Age Ini dia penampakannya Di sebelah kanan kita langsung dihadapkan dengan toilet yang terbuka ya ini ya Untuk showernya ya Tapi untuk closetnya terpisah Ada safe deposit box Dan juga sleeper di bawahnya Dan di sini ada gantungan pakaian ya Di sebelah kanannya itu ada closet yang bisa dibuka ya Jadi dia ada ruangan sendiri Di sisi kiri ada kaca yang gede Lalu ada TV dan juga ada tempat luggage ya Di sini juga ada working table Paling pojokan Dan pastinya ada coffee and tea maker nya ya Ada sofa ungu di samping kasur Emang ini semuanya nuansanya ungu-ungu ya Dari koridornya juga ungu ya Nah ini untuk bednya King size bed ya Dan dia ada towelnya disediakan di atas kasur Di sebelah sini ada minibar kecil ya Dan untuk kacanya gede banget ya Dia kayak gak pakai diding gitu Langsung kaca full Yang bisa ada view nya Biar enak orang lihat view nya ya Ini kemudian view nya ke jalanan ya Nah ini overall penampakan kamarnya ya Dari Grand Edge ini Tante atas ini ada beginian ya Lounge Oh ini restoran ya Lounge nya Ini lounge nya juga serba purple Dan dia ada ini ya Ada airnya yang jatuh Dari atas kayak hujan Nah ini masih agak hujan Nah ini masih agak hujan Ini pemandangan dari atasnya hotel Grand Edge ya guys Waduh mantep banget dah Jadi sedikit informasi juga Ini di area lobby nya ada beberapa tenan Dan salah satunya ini ada area playground Ini berbayar harga masuknya itu Rp30.000 untuk satu anak dan satu penamping Terus juga jangan lupa bawa kaos kaki Dan untuk area nya cukup luas Ada sliding Ada mandi bolanya juga Wah ini sky sama Chelsea Seneng banget sih bisa main sepuasnya disini Terus juga di depan area playground persis Itu juga ada beberapa tenan yang buka Seperti coffee shop Ada juga restoran Oh ini udah sama seperti mall ya Semua ada disini Day 2 Ini untuk tempat breakfast nya Tempatnya ada di lantai atas Dan sekelilingnya itu jendela kaca Jadi sembari sarapan kita bisa melihat view kota Semarang Dan untuk menunya disini cukup bervariasi Terima kasih telah menonton Hai Hai Saya mau ke playground big Namanya apa? Namanya Dusun Dusun Semilir Iya So ikutin terus ya guys Kita mau main kedusun semilir Nanti kita akan informasikan Berapa biaya masuknya Dan ada wahana apa aja disana Oke Bye bye See you guys Motor 2 jam pertama 5.000 2 jam 7.500 flat Mobil juga sama Setelah 2 jam 15.000 flat 2 jam pertama 10.000 Nah ini pintu masuknya di bawah ya Yang di atas itu Jauh dari parkiran Jadi kita masuknya dari bawah Nah ini udah beli tiket Satunya 40.000 ya Dan anak-anak yang udah jalan Harus beli Nah ini peta wisatanya ya Terus juga Nah disini juga ada villanya ya Oke kita mau naik ini ya Block car ya Pagi Ini di belakang 2 Halo Nah ini belinya disini nih Untuk satu block carnya 150.000 Cuman bisa motor-motor ya Ini ada pusat Nah ini kita lagi keliling-keliling naik bagi Dan ini area pertama kita Yang kita kunjungi Yaitu Ke Gangnam Nah ini udah berbau-bau Korea banget ya Jadi banyak foto artis Korea disini Ini juga bisa kita foto-foto Dan bisa juga sewa baju disini Ayo kita mau ke Banyu Biru Mau foto-foto Ayo let's go Oke one more One more Sini kali Sini ya Oke lagi ya pindah Sini Sini-sini One Two Three Kalau yang sukanya kuda Ini juga ada areanya Untuk anak-anak juga gak usah khawatir Karena ada kuda poninya juga nih Di dalam Nah ini serbat tanaman Kampung Semarang Tanaman-tanaman tuh Kalau mau juga ada tren Oke jadi kita mau naik Perosotan ke atas Nah disini ada Ada apa nih ya Domba-domba Pembinatan kecil Hasil Kai Wah ternyata ngantri ya Nah ini udah mulai maju Gak lama ya Kena rame Kakai berani naik perosotannya Iya Oke Oke good Besar banget Besar banget ya Nah disini ada Bahan udara Untuk foto-foto Kondisi hujan ya Ini kita Hujanan nih Gimana nih kita berasot nih Ini yang kode Nah sementara kita gak jadi meluncur Kita turun dulu Karena hujan terus Terus juga Kakai belum makan nih Sekali nih Sema Chelsea Jadi kita turun dulu Ya kak ya Let's go Hi guys Kita ke hujan Hujannya deres ya Hujannya deres banget Dan ini lagi pesan makanan Lagi pas banget Kita mau main Seluncur Ya kakai mau main sliding yang big Tapi hujan ya Nanti kita main Selesai hujannya berhenti oke Kita mau balik lagi Ke tempat perosotan Tadi gagal Gara-gara hujan Dres Nah ini Sama mamanya nih ya Kita ready sekarang Mau turun Itu dia Sky slow banget Karena masih kecil Mamanya duluan Mamanya duluan Mamanya pun turun Nah ini Sky Nah ini dia Sky Bye Uh Dede beli apa Balun Nah ini ada area ATV Menembak Dan panahan ya Nah ini untuk harganya nih Wait Kai Wait Bye Pegang 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 Dede Pegang Eh Bentar 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 Pelan-pelan Sar Nanti dia gak ada pakton Nah ini disebutnya Alun Eropa Ini kayak Santorini Nah ini ada yang kayak gini Nah jadi ini food courtnya Yang gede banget Ini di jalan pulang ya Dan kita sekarang mau pulang nih Hujan-hujanan nih guys Tadi untung sempat ya Main tersotan ya Sekarang kita pulang dulu Ini ada banyak makanan-makanan Dan ini kita mau jalan dulu Kesana Nah ini kalau dilihat Cantik ya Udana nih Jadi awas ada ini Iya Belum pulangnya disajikan dengan yang lucu-lucu kayak gini Jadi banyak spot foto Sama banyak food stallnya juga Oke ini pintu keluarnya keren ya Ini ya lobbynya ya Atasnya keren Oh banyak juga food court dan Oleh-oleh ya Ini ada ketuk goreng Ketuk goreng enak banget Enak Ini kayak ketan gitu ya Mau cobain Ini masih anget katanya gak apa-apa Mantap Nah ini banyak banget oleh-olehnya ya Let's go Ada juga flora sin disini Ada makanan tradisional banyak banget ya Wah mantap deh ini Tengah-tengahnya mantap ya Ini pohon gede ya Kita naik ke atas Masih juga Seputaran food court Tempat makan Tempat nongkrong Barang keluarga Mantap banget dah Tapi ini lebih mewah ya Ini tuh kayak restoran lah Di atasnya Naik ke outdoornya ya Ini outdoornya nih Oh kalau gak hujan bagus nih Mantep Nah ini di tengah-tengahnya Ada pohon gitu ya Nah sebelah sini juga ada lagi ya Wow banyak banget ini tempat duduknya Wah ada kolamnya ya kak ya Ada kolamnya tuh Lagi hujan geras Ini gak ada yang makan disini Let's go guys Oke semuanya Thank you for watching Udah ngikutin kesteruan kita di Semarang Dan don't forget to subscribe Like, share, and comment Sampai ketemu lagi di trip berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax